Stres juga dia Awalnya stres gitu Oh gak bisa main gitar lagi Mereka mukulin hendangin Habis-habisan kita Bubak belurin lah disitu di lapangan Terus saat klinik yang kedua Dijahit Gak gerak-gerak lagi udah Sampai sekarang Ini bukan dibuat-buat Jangan meniru ya Ketemunya sih sebenarnya Mulai-mulai Kemudian kita Berangkat Kerja bareng Beraktivitas bareng Karena kebetulan Saat itu juga aku sibuk Dengan berbagai kegiatan-kegiatan Eksternal ya Di luar Kegiatan kampus Lebih ke Ikut-ikut Coba-coba mau Cari tahu Kegiatan-kegiatan di luar itu Akhirnya ikut diskusi Dengan beberapa Regensasi-organisasi eksternal Di sana Terus lubung Sama teman-teman Yang Bisa dikatakan sebagai aktivis kampus Gitu Gitu Sering berafiliasi dengan mereka Sering jalan sama mereka Saat itu udah Udah berteman Udah ya Udah Terus Terus juga emang Akhirnya Salah satu koneksi kita Sebenarnya ke musik Sebenarnya Mereka Mereka Dindinawarin kan Gue punya gitar Itu di rumah Gitu Sama efeknya Sama Sone-nya Ya udah Dia ngajakkan ke rumahnya Saat yang sama Saat itu emang ada Bener ada gitar Dan ada soundnya Ada ampli Wah Udah disitulah mulai Kebetulan Di luar dulu Sebelumnya Sebelum ke kuliah Itu memang juga ada band Ayo kita hidupin lagi Kita hidupin lagi Nah itulah diusung disitu Saat itu mulai Ayo Karena emang asma Sefirnya ya Saat itu tahun-tahun 97 Ya Memang Mali kenceng-kencengnya Persoalan politik ya Terutama Pasca mau Monet Monitor dan segala hal Itu juga yang Mempengaruhi Salah satu bentuk Bermusik kita Kemudian kita Menggunakan musik itu Sebagai Upaya untuk Melutupkan Amarah Ketidakterimaan Atau situasi Dan kondisi Saat itu Bahkan Untuk menyemangati Kawan-kawan demonstran Saat itu Jadi memang kita Lebih bermain Di acara-acara Demonstrasi Saat itu di lapangan Sampai Sampai 98 99 Dan seterusnya Ya sampai sekarang Dan itu sebenarnya Bermula pertemuan itu Di situ Sampai kawan-kawan Yang lain juga Mulai Banyak yang Gak cukup Menekuni Ya hanya kita Berdua dari dulu Sampai ketika Kita mulai Menyadari bahwa Kita sudah Sudah lama Menekuni Bidang musik Itu ya Tapi Sampai saat ini Juga Pribadi Masih Belum Pertanya diri Masih belum Yakin bahwa Apa yang kita Buat adalah Sebuah band Misalnya gitu Ya Kita mau Mengikuti Satu proses Perkembangan Musik Mencoba mencari Tahu Aspek-aspek Di dalamnya Secara Otodidak Ya kita Mendapati bahwa Musik ini Bagi kita adalah Salah satunya Ruang aspirasi Kita Yang memang Itu bisa kita Gunakan Untuk menyampaikan Pesan itu Saat itu Kita lebih Menggunakan Nama marginal Jadi Kita lebih Melihat Tentang Sifitas Kita Di dalam ini Dalam arti Secara kolektif musik Itu Itu yang kita Anggap Sebagai Sebagai kolektif musik Sifitas kerja Kerja Sifitas kerja Sifitas kerja Sifitas kerja Bukan sebagai Ukuran band Sebenarnya Upaya kita Bikin album Bagaimana Mendokumentasikan Satu peristiwa Keadaan Saat itu Mampu Berapa karya-karya Yang memang perlu Untuk Nantinya Akan Biarkan Generasi Akan Terus-terus Mengenalnya Dengan dirinya Yang pertama Itu kan Kita sebenarnya Mau Menungkompetasikan Karena pada Demonstran itu Banyak Lagu-lagu Yang dibawain Untuk Nambah Semangat Berpikir Wah kita harus Bikin dokumentasi Tentang semangat Yang dibawain Saat itu Ayo coba Kita bikin Karya sendiri Dan kita Emang Gak ada Kepentingan Mau indie Mau apa Ini loh Media Untuk Bersuara Komunikasi Ya awalnya Masuk studio Kita rental Aja Rental studio Terus main Di dalamnya Dan kita Bawa tip Untuk recording Aja Di dalam Bikin 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 Pita Mulai Hap Rekam Udah Main Berapa lagu Yang perlu Untuk kita Buat Saat itu Ada 12 Ya 12 Lagu Ya Udah Itu Yang kemudian Kita Kita copy Lagi Seperti itu Kita copy Juga Pake Tip Tip Yang Bisa Bisa Ini Ganti Bukha Satu 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 Bagikan Untuk Di Untuk Mahasiswa Mahasiswa Teman Teman Gerakannya Mereka Senang Kena Lagu Lagu Yang Kita Bawakan Lagu Lagu Yang Bertema Perlawanan Hal Yang Kurang Dari Bangsa Ini Bagaimana Mendokumentasikan Satu Peristiwa Hal Hal Yang Memang Itu Bisa Dijadikan Ukuran Untuk Melangkah Generasi Kedepan Bahkan Kecendungan Saat Ini Malah Bangsa Ini Lebih Memutilasi Dan Bahkan Mengurangi Menghilangkan Beberapa Peristiwa-peristiwa Penting Yang Seharusnya Itu Diwariskan Bagi Generasi Untuk Maju Kedepan Itu Sebenarnya Itu Juga Memotivasi Dasar Kita Untuk Ayo Kita Bikin Media Sendiri Kita Bikin Gitu Dan Proses Berikutnya Barulah Ada Satu Kesempatan Untuk Dipinjemin Alat Bobi Yang Lebih Kenal Sehingga Dengan Itu Kita Bisa Buat Album Kedua Sendiri Dan Sampai Sekarang Kita Bikin Album Sendiri Misinya Aku Menggunakan Suatu Proses Kreatif Untuk Suatu Upaya Perubahan Yang Gak Bisa Dipungkirkan Tentang Situasi Yang Ada Di Dua Diri Kita Agut Mau Masyarakat Itu Terbuka Pikirannya Misalnya Tidak Memandang Tato Itu Meyakini Atau Mempercayai Lagi Bahwa Tato Itulah Simbol Kriminalitas Misalnya Masih Banyak Masyarakat Juga Tetap Memiliki Keyakinan Itu Walaupun Tanpa Dasar Pengetahuan Yang Akurat Hanya Katanya Katanya Hal Contoh Seperti Itu Artinya Agut Ketika Ada Di Lingkungan Di Sekitar Orang Seperti Itu Maka Ketika Memang Harapannya Bagaimana Masyarakat Juga Bisa Menerima Harapannya Harus Terjadi Perubahan Apa Yang Menjadi Harapan Diri Sendiri Hidup Dengan Merdeka Seperti itu Merdeka Untuk Menjadi Diri Jadi Pada Dasarnya Misi Daripada Yang Kita Buat Ini Membuat Perubahan Bersama Aja Ke Arah Yang Lebih Arif Bijaksana Lebih Mampu Bisa Menghargai Dan Menghormati Satu sama Lain Dengan Kebebasan Kemerdekaannya Masing-masing Mau Kita Sampaikan Dari Beberapa Musik Dan Artwork Artwork Yang Kita Buat Baik Dengan Cukilan Dengan Lukisan Dengan Bahasa Dengan Bahasa Sablon Proses Kreatif Yang Kita Buat Ini Upaya Untuk Bagaimana Membangun Semacam Perpustakaan Ada Dimana Mana Atau Berita Atau Informasi Itu Ada Dimana Mana Dan Itu Bebas Diakses Oleh Semua Orang Tanpa Dibatasi Dengan Sekolah Luar Semayar Sekian Marutan Yang ada Di ruang Lingkup Kehidupan Oh Good Yang ada Saat Ini Karena Faktor Pendidikan Bagaimana Bicara Proses Kreatif Untuk Mendobrak Kekurangan Itu Untuk Menambah Seleginya Proses Bagaimana Itu Berubah Yaitu Urusan Nosea Artinya Satu Tahu Itu Tapi Alty Lakukan Hati Berbadi Sangat Suka Nama Tenggorak Banyak Teman Bikin Tattoo Gambar Tenggorak Sebenarnya Kita Semua Sama Tenggorak Kita Sama Siapun Itu Jendol Bintang 7 Presiden Teman Teman Kameramen Siapun Semua Profesi Itu Kita Semua Sama Buat Kita Berapa Bikin Bikin Berapa Tokoh Terus Berapa Karya Karya Tua Menalisa Kita Rubah Ini Mixed Media Tadi Cukil Kayu Teman Teman Aktifitas Di Komunitas Cukil Kayu Dimix Lagi Dengan Kata Sering Sablon Kita Kita Pindah Teknik Sablon Terus Frihan Artikulasi Sebenarnya Bicara Tenggorak Kenapa Kok Melihat Tenggorak Serem Kita Nanti Tenggorak Untuk Mengingatkan Aja Bahwa Kita Akan Menjadi Seperti Itu Sampai Saat Ini Kita Terus Bersepakat Untuk Terus Memperjuangkan Satu Proses Kreatif Yang Sudah Kita Buat Sampai Saat Ini Itu Kita Sebut Komunis Taring Babi Tempat Itu Kita Jadikan Tempat Bersama Untuk Bisa Teman Teman Bisa Sebagai Bagian Keluarga Bagi Siapapun Yang Kemudian Memang Ingin Merasakan Dan Memilikinya Dan Kita Siap Sebagai Saudara Sebagai Keluarga Taring Babi Disana Kita Membuka Kegiatan Seperti Kita Mengajarkan Nyablon Cukilan Atau Proses Darul Ulang Recycling Bahasa Inggris Terus Teman Teman Mampu Memberikan Pengajaran Matematika Misalnya Kita Berikan Itu Teman Teman Mampu Mengoperasikan Teknologi Yang Saat Ini Kita Gunakan Di Taring Babi Untuk Bikin Lagu Bikin Musik Gala Hal Juga Bobby Siap Mengajarkan Dan Segala Untuk Membuka Diri Jadi Cara Konkret Selama Hampir 19 Tahun Kita Buka Sampai Saat Ini Rumah Bersama Untuk Siapa Saja Bisa Berafiliasi Di Sana Bisa Mengakses Secara Bebas Tanpa Dibungut Bayaya Dan Segala Hal Musik Ini Memang Mampu Menjadi Satu Motivasi Untuk Kemudian Kita Juga Bisa Saling Bertukar Kesempatan Untuk Bisa Saling Belajar Bersama Jadi Sampai Ukurannya Bagaimana Menciptakan Masa Dan Bagaimana Harus Ukurannya Pokoknya Gue Harus Masa Sekian Harus Disukai Itu Sampai Nyaris Tidak Pernah Ada Kepikiran Marjinal Sendiri Kalau Dibilang Katanya Ukurannya Oke Banyak Sebagai Band Kita Sendiri Tidak Punya Manajemen Kita Tidak Punya Manajer Kita Punya Apa Karena Semuanya Semuanya Kita Yang Buat Semuanya Dan Bahkan Ada Terkesan Beban Moril Bahkan Ada Teman Teman Kecil Yang Kemudian Keganjeringan Ingin Jadi Punk Misalnya Gitu Bahkan Itu Lalu hati Dan Pengetanggungjawab Besar Yang Memang Gimana Gimana Untuk Dia Sekiranya Bisa Punya Sekiranya Pandangan Pandangan Yang Lebih Untuk Dibekal Nanti Kedepan Gimana Gitu Salah Pribadi Ogut Dan Teman Teman Itu Terus Mendorong Bagaimana Untuk Mendampingi Mengebackup Teman Teman Tidak Hanya Bicara Musik Tapi Ada Hal Lain Yang Itu Perlu Untuk Kemudian Ya Salah Satunya Harapannya Ya Tidak Hanya Berhenti Kepada Apa Yang Kemudian Dilihat Saja Tapi Ini Mampu Memotivasi Diri Kita Masing-masing Dan Syukur Syukur Itu Akhir Akan Melahirkan Satu Kesadaran Kesadaran Baru Yang Berujung Pada Keselamatan Bersamalah Itu Yang Paling Penting Sih Ya Memang Sudah Fungsi Lagi Dan Ya Saat Itu Tempat Menganggap Satu Kesialan Yang Enggak Pugu-pugu Yang Enggak Perlu Perlu Bangat Akhir Menjadi Khas Juga Pada Saat Ini Oke Nyaman Aja Awalnya Stres Awalnya Gitar Awalnya Ya Saat Ini Ada Luka Luka Atas Satu Pindakan Kebodohan Juga Yang Saat Itu Kena Terbelah Beling Pecah Beling Dan Kemudian Pada Saat Luka Yang Baru Ini Baru Dibalut Saat Itu Kita Lagi Ada Aksi Ditangkap Kita Duduk Di Jalan Dengan Aksi Ditangkap Karena Saat Itu Kita Cabut Di Fungsi Abri Tarik Militer Dari Aceh Dan Kebetulan Yang Yang Memblokade Kita Adalah VRM Langsung Dari Aceh Jadi Saat Itu Kita Menolak Untuk Diusir Karena Memang Strateginya Ditangkap Jadi Mereka 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 Memukul Dan Dangan Habis Habisan Kita Dibubak Belurin Di Lapangan Dengan Hal Dengan Situasi Yang Sudah Lagi Baru 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 Terluka Itu Jadi Ya Keinjak Sepatu Lars Ya Dan Harus Dua Kali Untuk Datang Ke Klinik Ya Perosat Klinik Yang Kedua Dijahit Gak Gerak Gerak Aki Udah Sampai Sekalang Ini Bukan Dibuat Buat Jangan Meniru Ya Hahahaha 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 Hahahaha